Satusan warga dari beberapa elemen di Kelampis, Ngasem, Surabaya meluruk sebuah diskotik di Ruko Jalan Raya Kelampis, Semalang, Cuma Siang. Mereka mendesak diskotik tersebut ditutup selamanya karena sering memicu kegaduhan. Mulai perkelahian antar pengunjung hingga pengroyokan terhadap warga Kelampis yang viral beberapa hari lalu. Video pengroyokan yang dilakukan lima karyawan Cukbar terhadap seorang pemuda di Kelampis, Ngasem, Surabaya sempat viral beberapa waktu lalu. Aksi pengroyokan tersebut berbuntut. Ratusan warga dan beberapa anggota banser menggeruduk diskotik tersebut Jumat Siang. Mereka menuntut rumah hiburan malam di dekat permukiman ini ditutup selamanya. Menurut warga, keberadaan Cukbar meresahkan karena kerap memicu kegaduhan. Mulai keributan antar pengunjung yang mabuk, suara kendaraan pengunjung yang berisik hingga puncaknya terjadi pengroyokan seorang warga oleh lima karyawan diskotik tersebut pekan lalu. Warga sebenarnya telah menemui dan memperingatkan manajemen diskotik, namun tidak digubris. Sikap tersebut membuat banser dan warga geram hingga mendesak diskotik ditutup selamanya. Tuntutan kami, tuntutan kami satu pada Jumat Siang ini agar menghentikan operasionalnya. Karena saya berharap, akan saya menganggap izin lingkungannya itu, amdalnya itu tidak sesuai. Sementara Kapolsek Sukolilo, Surabaya, Kompol M. Soleh memastikan lima pelaku pengroyokan kini telah ditahan dan akan diproses hukum. Cukbar sendiri dihimbau untuk ditutup mulai malam ini agar tidak terjadi gesekan dengan warga. Aksi warga ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Warga mengancam jika manajemen diskotik tetap buka dan beroperasi diam-diam. Mereka akan menutup paksa, terlebih menjelang Ramadan saat tempat hiburan malam diminta tutup oleh Pemkot Surabaya. Juli Susanto, JTV